Ngomongin terasi, kalian pasti tau dong kalau bahan dasarnya dibuat dari udang? Nah, adanya ikon udang di atas gedung balai kota Cirebon ini masih ada kaitannya sebagai penghasil udang, Femmes. Alasan itu juga Cirebon dijeluki sebagai kota udang. Salah satu olahan yang memakai udang adalah terasi. Bahan utamanya jenis udang rebon. Femmes, udang rebon bukanlah anak udang, tapi jenis udang yang berukuran kecil. Ukurannya sekitar 1 hingga 3 cm. Kecil banget ya! Biasanya, udang rebon diburun nelayan saat musim barat laut. Gak jauh-jauh ke tengah laut kok. Cukup 500 meter dari bibir pantai, udang rebon bisa didapat. Cara menangkap udang rebon masih memakai peralatan tradisional, yaitu jaring yang dikaitkan pada 2 batang bambu, kemudian jaring didorong agar udang terperangkap. Proses ini terbilang sulit karena nelayan harus mendorong jaring sampai 5 km. Kalau beruntung, 2 kg udang rebon berhasil ditangkap. Udang rebon menjadi satu-satunya bahan baku dalam pembuatan terasi. Makanya, persediaan udang rebon sangat penting. Supaya para para jin terasi bisa terus berproduksi setiap hari. Setiap tahun, panen udang rebon biasanya terjadi selama 3 hingga 4 bulan saja, Femmes. Musim udang rebon ini terjadi mulai bulan Januari atau Februari. Sekarang kita coba buat rasinya yuk, Femmes. Udang rebon segar yang baru ditangkap nelayan harus dijemur terlebih dahulu sampai teksturnya kering, agar udang lebih mudah diolah. Butuh waktu sekitar 2 hingga 3 jam sampai udang rebon benar-benar kering. Biasanya ada tempat penjemuran khusus untuk menjemur udang rebon, biar nggak kelama nunggu. Maklum, nunggu menjadi hal yang paling nggak menyenangkan. Apalagi menunggu dalam ketidakpastian. Hihihi Kalau gitu kita ambil udang yang sudah dijemur dari tadi pagi aja, Femmes. Udang rebon yang sudah kering langsung kita haluskan. Oh iya, semua proses pembuatan terasi masih sangat tradisional. Lihat aja, udang rebon dihaluskan dengan cara ditumbuk dengan alu dan tumbukan kayu begini. Walaupun kelihatannya ringan, ternyata numbuk pakai alu lumayan bikin capek juga. Tapi lumayannya nih, buat ngurangin lemak, hitung-hitung olahraga, Femmes. Udah lumayan halus nih. Eits, sabar dulu, ini belum bisa dibentuk di literasi, Femmes. Udang rebon yang baru dihaluskan satu kali ini namanya gonyean. Jemur lagi ya, biar keringnya merata dan mudah dibentuk. Sip, sekarang kita ambil gonyean yang sudah kering ya. Proses berikutnya masih sama, menumbuk gonyean biar teksturnya semakin halus. Tahap ini, gonyean nggak cuma ditumbuk, Femmes, tapi sekalian diberi sedikit pewarna. Tenang, Femmes, pewarna yang dipakai ini adalah pewarna makanan, jadi aman buat dikonsumsi. Pewarna ini cukup diolesi di bagian dalam alu, biar warnanya merata saat ditumbuk dan diaduk. Teksturnya juga bisa halus sempurna. Pemberian warna ini juga bertujuan memberikan kesan merah pada terasi. Nah, warna merah inilah yang menjadi karakteristik udang dari Cirebon, Femmes. Kalau udah halus, lanjut bentuk terasi biar gampang dikemas. Ratakan permukaannya biar hasilnya rapi. Jadi deh terasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.